hai 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 baik lagi bersama gue biji disini buat ngebahas peralatan-peralatan hobi gue yang gue punya hai 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 sekali gue ingetin inget ini hanya untuk sekedar membagi knowledge pengetahuan yang gue punya selaku gue pengguna ya pemakai dan memang gue hobis di bidang itu so kali ini gue bahas tentang masih seputaran kaki ya untuk pelindung kaki perangkapan di kaki sendal gunung ada yang banyak nanya sama gue sendal apa sepatu sih lu kalau naik gunung makanya menggambung peruntukannya untuk apa dan medannya seperti apa tapi untuk light hiking atau sekedar jalan-jalan PC lu jalan-jalan di taman safari di tempat-tempat wisata lah ya yang lu membutuhkan jalan-jalan menggunakan kaki untuk berjalan cukup lama lu malas menggunakan sepatu karena tetap malas panas so gua sarankan lu menggunakan sendal gunung nah gunung ini Hai yang mau gua kasih tahu atau yang gua pakai ini adalah dari kecap tulisannya keju ue c-h-u-a brand dari mana sejujurnya gue juga kurang tahu ya yang gua denger sih ini dari Perancis so kalau gua salah tolong ketik di kolom-kolom di bawah ya Suri kepreset tolong ketik di kolom komen di bawah brand ini datangnya dari mana tapi sepengah tahun gua berani datangnya dari Perancis keca ini gua beli di toko di Decathlon ya Decathlon yang ada dalam sutra nah menurut gua Decathlon juga memberikan banyak produk-produk yang bagus dengan harga yang cukup terjangkau juga untuk sendal ini menurutku cukup bagus kenapa ya seperti melihat ya standar yang terperalatan atau alat kaki untuk di gunung dia harus memiliki soul yang yang berpola geot yang cukup tebal seperti ini supaya tidak licin soalnya juga tebal ya untuk ini jadi aku cukup empuk dan kalau gua lihat di website di Decathlon di www.decatlond.in ya bukan ide ini nunggu atau nih yang tuh deh di negara mana tuh mungkin di India kayaknya ya atau indian atau inggrisasi indiasi ya Sogol gua lihat di ini di Decathlon ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ethylene vinyl asti ya ya keunggulannya gua nggak tahu siapa jujur aja karena gua ya seperti gua bilang gua mati bukan yang profesional banget tapi yang gua tahu gua udah pake ini sendal dan jalan-jalan ya waktu itu kecokor dan lumayan lah soalnya grip nggak terlalu licin ya dan yang pasti gua suka kerasis insole nya ya pushy apa soal dalamnya nih ini empuk banget sih jadi lu nggak cepet capek seperti gua bilang salah satu pendukung supaya kaki lu nggak cepet capek dan badan nggak capek dan mengurangi resiko cedera pada kaki lu adalah soal dalamnya sempur dan suportif ya dan menurut gua di produk sendal kisah ini dengan seri atau model namanya mens sandal RH 110 ya ini enak banget ya terus juga yang gua suka standar kalau sendal gunung lu harus punya strap yang adjustable ya tapi dari strapnya ini ya yang paling gua suka adalah bakalnya kenapa kalau sendal gunung kadang-kadang ya lu harus buka strapnya full atau lu longgarin bener-bener baru masukin gasnya tapi karena dia pakai gua nggak tahu ini nyebutnya apa ya udah klip on tak apalah nyebutnya ini tapi dia cukup tekan dia bisa terbuka lu masukin gampang banget kaki lu terus lu cetek lagi nah menurut gua itu sangat-sangat nyaman sih lebih kepada kemudahan ya convenience ya gitu karena mudah sehingga enak dipakainya nggak ribet jadi kalau let's say lu ada dicuruk gitu lu nggak mau pakai alas kaki lu mau nyemplung ke dalam sungai atau kawi lu bukanya gampang makainya lagi gampang gitu meskipun Keisha bilang sendal ini cukup water resistance cuman yang namanya sendal basah ya gue sih belum nyaman makin di basah-basahan gue selalu ngeringin kaki dulu habis ngeplung di air terus mau makin ini gue ngeringin dulu kakinya tapi yang namanya sendal ya meskipun Keisha bilang mungkin dia kalau kaki lu basah dia masih ngegrip juga soalnya ya alangkah baiknya sih ya karena ada ada peternya disini ya supaya lu bisa tetap ngegrip kaki lu meskipun basah cuman alangkah baiknya sih ya don't push your luck lah keringin tetap keringin kaki lo toh kaki yang kering juga lebih bagus untuk berjalan karena ketika lu memakai sendal gunung dan kaki lu basah meskipun ada perkirakan sedikit lama-lama kaki itu bergesek kulit-kulit kaki itu bergesek pada strap-strapnya ini yang bisa menyebabkan kaki yang lecet pastinya kita akan ngomongin dari ya supaya yang namanya kita mau senang-senang kita mau celaka jadi untuk yang kayak gitu-gitu menurut gue ya patut dingin dibandingkan lu pulang ternyata kaki lecet kita gue sih nyebutnya blister tiba-tiba pulang-pulang kaki lecet blisteran ya kan kan nggak lucu dan akhirnya nanti mengganggu aktivitas berikutnya so next yang mau gue bahas adalah sizing ini sih gua size-nya 43 ya 43 kalau sizing us-nya 43 itu kurang lebih 9 kali ya gitu ini gua saja yang 43 tapi yang pasti lu harus ukur sih ujung kaki mau ujung ke ujung antara tumit ya sampai jumpa sampai ujung jempol lo gitu jadi menurut gue cara paling mudah untuk mengukur kaki lu dengan sepatu yang enggak mau beli apalagi kalau mau belinya online coba enaknya yang mana tapi cara gua ini tips dan trik sedikit dari gua kalau gua ngitung adalah gua ngitung dari ujung tumit ya sampai ujung jempol berapa centimeter nah gua akan cara yang sama kurang lebih gitu biasanya di online informasinya ada tuh dan untuk harga kalau boleh di website gua atau sekali lagi tapi ini rupiah ya harganya kalau di website 1.499 rupiah tapi kalau di dekatlon kemarin gua beli wajah sekitar 400an 400 450.000 lainnya dan untuk harga segitu sepat sendal ini menurut gue akan sangat nyaman lu pakai untuk light hacking atau hanya sekedar jalan-jalan di tempat hiburan atau bahkan mungkin jalan-jalan ke mall gitu dan gayanya juga nggak narah-narah banget jadi itu aja dari gua mengenai sendal kisha ini gue juga nggak tahu nyebutnya apa ada yang bilang kecua ada yang apa tapi kalau ada beberapa yang nyebut di video-video YouTube lainnya saya bilang kisha kisha jadi ya gua akan ngikutin gua akan nyebut ini dengan sendal kisha so segian video gua tentang sendal kisha ini next gua ketemu sama gua lagi gua akan coba bahas tentang perangkapan-perangkapan gue yang lain oke thank you peace out